Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, membeberkan siasat yang dilakukan timnya untuk memenangi pertandingan melawan Paris Saint-Germain PSG. Man City berhasil memenangi pertandingan kontra Paris Saint-Germain dengan skor 2-1 dalam lanjutan matchday kelima Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021, dini hari. Tim beralias The Citizens itu menyarankan dua gol ke gawang Keylor Navas melalui sontekan Raheem Sterling di menit 63 dan Gabriel Yesus. Pada menit ke-76, sementara PSG hanya mampu menciptakan satu gol melalui sepakan Kilian Mbappe di menit ke-50. Kemenangan yang diukir Man City di Stadion Etihad membuat mereka bercokol di peringkat pertama klasemen sekaligus memastikan langkah tim ke babak 16 besar UCL. Pep Guardiola pun mengungkapkan rahasia timnya untuk menuntaskan perlawan PSG. PSG tim yang hebat, pemain yang hebat, apa yang bisa saya katakan, ucap Pep Guardiola, dikutip dari laman resmi Man City. Penampilan kami mirip dengan di Paris bulan lalu. Hari ini kami menciptakan banyak peluang. Kami menekan dengan sangat baik di Paris dan kami menyesuaikan diri. Kami mempelajari apa yang kami lakukan. Lebih lanjut, Guardiola juga mengatakan materi pemain berkualitas yang dimiliki PSG tidak menjamin mereka bisa memenangi pertandingan.